Sesuai target nasional, pada Desember mendatang, vaksinasi sudah mencapai 70 persen. Meski sebentar lagi akan memasuki bulan Desember, namun dengan capaian vaksin yang ada, pemerintah Kota Waringin Timur optimis target tersebut bisa tercapai. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur agar percepatan vaksinasi COVID-19 bisa terus berjalan. Pasalnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan jika pada akhir tahun 2021 ini capaian vaksinasi sudah berada pada angka 70 persen. Sementara saat ini di Kota Waringin Timur capaian vaksinasi baru menyentuh angka 64,84 persen. Sehingga perlu upaya lebih keras dari pemerintah Kota Waringin Timur agar target capaian vaksinasi bisa dikejar. Meski tidak lama lagi memasuki bulan Desember atau akhir tahun, dengan capaian vaksin yang ada sekarang, Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nor optimis pihaknya bisa mencapai target vaksin 70 persen tepat waktu. Karenanya di setiap kesempatan yang ada, Bupati Halikin Nor selalu mengajak masyarakat yang belum divaksin agar mengunjungi fasilitas layanan vaksinasi untuk menerima vaksin COVID-19. Kita optimis bisa tercapai, artinya makanya saya mengajak semua pihak dan saya juga menghimbau masyarakat secara keseluruhan yang merasa belum divaksin agar datang ke tempat pelaksanaan vaksin. Karena kita pertama di daerah-daerah juga ada, kita mendrop beberapa vaksin ke 21 titik, yaitu di puskesmas. Nah ini diharapkan tersebar di KOTIM untuk melaksanaan vaksin itu. Harapan kita mudah-mudahan, dengan sekali lagi dengan vaksin ini maka akan terbentuk head community, kekembaran tubuh, dan COVID-19 yang sudah melandai bahkan turun saat ini, tidak ada kluster baru lagi, tidak ada penambahan lagi. Harapan kita begitu, sehingga ekonomi kita cepat pulih kembali. Agar perjuatan vaksinasi terus berjalan dan semakin meningkat, pemerintah Kota Oaringin Timur terus berkoordinasi dengan berbagai pihak hingga ke tingkat desa, agar target vaksin segera terwujud. Namun begitu, hal itu tetap harus didukung dengan distribusi vaksin dari pemerintah melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Sampit Kepupatian Kota Oaringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Sah, Ainews melaporkan.